Ya pemirsa, lagi-lagi kebakaran di Kota Jambi kembali terjadi. Kebakaran itu menghanguskan dua unit rumah dan satu orang mengalami luka bakar sehingga dilakukan perawatan. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi pada selasa 12 November 2024 pukul 4.30 dini hari, tepatnya di Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi. Petugas Damkar Kota Jambi menerjunkan 35 personil damkar dan 8 unit armada tempur pemadam kebakaran. Kebakaran tersebut menghanguskan dua unit rumah, meliputi satu unit rumah nonpermanen yang terbuat dari papan atau kayu, dan satu unit rumah permaden yang terbuat dari batu bata. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Mustari mengatakan, api diduga bersumber dari konsleting listrik dari rumah nonpermanen. Soal pemadaman berlangsung, petugas Damkar menggunakan 45.000 liter air dan dibantu oleh mesin Robin Posyankar Jambi Timur yang menyedot air dari Danosipin. Soal pemadaman berlangsung, petugas Damkar, Kecamatan Danosipin. Kondisi sudah diselesaikan kita pemadaman dan pembina, dan kita menurunkan 35 personil dengan 8 armada. Tugasan dari sementara, petugas Damkar adalah dari konsleting listrik, dan beberapa colokan yang tidak disambung oleh pemilik rumah. Karena itu kami ingin menyampaikan tanggung lebih berhati-hati dalam kelihatan ini. Dan kelamatan yang kita lalui adalah merasa itu hujan, dan jalan yang sangat sempit menuju peluruhan atau petugas Damkar, petugas Damkar danosipin. Jalan menuju tempat kejadian kebakaran yang sumpit dan licin akibat hujan, dan banyaknya batang pohon kecil menjadi kendala dalam pemadaman ini. Akibat kebakaran ini, suatu orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Heri Zulkifli, Jek TV, Laporka.